Lampung Oh iya, Lampung Itu kan gara-gara Youtube ketemu Sama saudara-sama mamanya kan disini Ketemu, ah nangis-nangis rangku-rangku Nyariin katanya itu udah tahun-tahun Ngerasahkan aku mawe Sok-kosok mawana-wana ngerasahkan aku mawe Senjata Golok, waduh bahaya ya Benuk panjang Ya malam bahkan yang mengancam nyawa orang lain Bawa golok, bawa pisau Itu secara tiba-tiba itu spontan Udah pasrah kok, udah pasrah Udah pasrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini bang Rien Berada di Yayasan Darul Isan, kembali lagi Kesini, jadi Udah lama ini, kita gak nge-ploc ya Udah beberapa hari libur Nah sekarang, kita disini lagi Jadi, seperti biasa kita mau Eksekusi, pokoknya Ikutin terus Udah taruh disitu aja Taruh disini aja Pake sepatu gue Udah Udah Sambil nunggu Pak Haji, katanya Pak Haji keluar Tadi Selisingannya di jalan Pak Haji keluar, kita Kesini Nunggu bentar katanya Di kubur di gunung Di gunung Di gunung Daerah yang kemarin kita ngambil Oh, jadi diterantarkan di gunung gitu Karena udah diusir sama warga Warga juga udah Terus makan? Di gunung? Ya mungkin makan seadanya dia Kalo ini kemarin turun gitu kan Alah, sebahaya itu mah Itu lebih bahaya Iya Nah ini, disini uniknya Uniknya kita ngambil yang Anak keluarganya Yang di kerangkeng Atau misalnya Iya, itu lebih Lebih begini Maksudnya Lebih kita juga ada tantangan gitu Nah terus Nolongnya Lebih banyak nolongnya Karena Satu, nolong keluarganya Kedua, warga Pemerintah juga kan gitu Kita mau eksekusi ODGJ Nah nih Pak Haji, banyak yang nanya nih Temen-temen Siap, siap Tentang yayasan Ini katanya Jadi Prosedurnya Pengobatannya Terus Kalo misalkan ada Keluarga yang punya ODGJ Gimana prosedurnya gitu Dari yang Misalnya yang Yang kurang mampu Yang mampu Gimana nih jelasin disitu Kalo untuk yang mampu Yang dititipkan oleh keluarga Itu memang ada biaya Untuk makannya dia sendiri Untuk sabun, oro, sikat Yang menunci Yang menunci bajunya Terus yang Apa, yang ngurut Itu memang minima Biasanya keluarga itu suka ngasih Ada yang 2 juta 2 juta setengah Sampai lebih lah ke atas Ada yang ngasih Itu kalo yang mampu Nah kalo yang tidak mampu Itu biasanya Ada yang 1 juta Ada yang 500 Bahkan ada yang 0 juga Gitu Kalo udah gak mampu Masa kita paksa Iya Nah kita gak paksa Silahkan Karena bukan buat saya Buat-buat saya Kalo saya mah mungkin Digaji 1 juta sehari Gak bakalan mau kan Ngurus Yang galak misalnya Atau yang misalnya Kotor-kotor gitu kan Gak mau Karena Lillah lah kita begitu ngurusnya Gitu Nah kalo persyaratan Buat yang mampu Apa tuh? Surat miskin Apa gimana? Misalnya kalo yang mampu Ya cuman daftar kesini Isi permulir Apa istilahnya Pernyataan Gitu Yang kurang mampu? Nah sama yang kurang mampu pun Karena Ya takutnya kalo nanti dia sakit Atau meninggal Nah itu alamat Ya takutnya ini ada orang yang mampu Pura-pura gak mampu gitu Nah Gimana tuh Kita juga bingung kalo Kalo urusan itu ya Jadi kita misalnya Gak tau Indikasinya yang mampu tuh gimana Terus yang tidak mampu tuh gimana gitu Nah disini berapa persen nih yang Yang telantar yang gak ada keluarganya Yang gak ada keluarganya sekitar 30% lebih 30% Tuh Yang antara dinasosial Yang dari jalan Yang kita jemput sendiri Yang orang minta tolong Yang udah ditaruh disini juga Misalnya ditinggalin keluarga gitu Udah ada yang 10 tahun 15 tahun disini Ya kita kalo udah disini kemanain Ada anggap keluarga terus gitu kan Jadi yang butuh Yang butuh apa aja Buat yang terlantar Yang terlantar itu Yang dibutuhkan satu Makannya Berasa gitu ya Itu yang paling utama Makan Kedua kan sandangnya Ya ya Orang kayak gitu kan Istilahnya olok ya Baju kadang sehari sampai 3 kali Nah itu yang kita perlukan gitu Sebetulnya kita pingin Nolong lebih banyak lagi gitu ya Karena di luar ini sekarang kan Masya Allah gitu Ada yang di kerangkeng aja Padahal itu Macem-macem Di kerangkeng Yang dipasung itu kan Perlu pertolongan kita Itu kita pingin Banyak menolong seperti itu Tapi ya itu Saya sebagai ketua pembina yayasan disini Itu kendala itu untuk makannya Bahkan sekarang nih yang nelfon Yang WA Masya Allah Sesudahnya di ini gitu Ya kita aduh gimana gitu Ya sementara yang kita bisa aja dulu gitu Nah untuk kedepannya mungkin ya Kalau misalnya ada yang Ngasih donasi atau apa Ya linknya ada di DCV ya Nomor rekeningnya Nah itu Ada di DCV Kita ya lebih banyak nolong orang Lebih bagus kan gitu Termasuk keterbatasan tempat juga Iya Karena memang disini kan sistemnya pengobatan Jadi nggak semata-mata kita ambil Ditaruh aja diem Enggak Tapi ada pembinaan Menuju sehat gitu Pengajian juga ya Ada pengajian juga Ada pengajian Ada rukiah Tau siah gitu kan Olahraga Jadi dimanusiakan lagi gitu Sedangkan kan yang kena seperti ini teh Orang yang memang usia produktif Gitu antara 20, 30, 40 ke bawah Jadi masih produktif gitu kan Nah kan sayang gitu kan Sementara disini Itu kenampuan kita sampai Baru seginilah gitu Nah ini udah yang nelfon Yang WA Pengen dijemput Ada yang 20 tahun Dipasung Kan kita Masya Allah kan Kasiannya gimana Kita juga disini Begini gitu Gitu Memang sih keadaannya seperti Wah kayak wah banget gitu ya Ya Ini mah apa istilahnya Bukan dari Ya sebagian lah gitu Bukan dari Karena memang selama ini nggak ada Belum ada Belum ada mungkin ya Belum ada donatur Apalagi donatur tetap gitu Dari pemerintah pun ya Belum ada Istilahnya yang serius lah Kita bikin proposal juga Bosen bikin proposal Akhirnya ya udahlah biarin lah Seadanya aja gitu Ya mudah-mudahan kedepannya Ya Dan kedepannya ada orang yang Karena memang bukan buat saya Kalau buat saya pribadi Buat apaan gitu kan Kita ini udah tua Makan udah cukup gitu kan Anak-anak udah pada ini Udah cukup Kalau buat sendiri Tapi ini bagaimana caranya Supaya sisa hidup kita ini Bisa bermanfaat Bagi orang lain Apalagi Orang-orang seperti ini kan Jarang orang sentuh gitu kan Masya Allah gitu kan Nah itu Kepinginnya kita tuh Seperti itu Tempatnya juga kita benahin lagi Lebih baik lagi Itu kan Perawatannya juga Sementara saya kan Nggak punya sawah Nggak punya apa Sedangkan disini sehari Satu kintal bayangin Masih makan yang disini aja Semuanya yang 600-800 itu Itu kan sehari itu tiga kintal bayangin Yang disini aja Itu satu kintal Belum lauk-pauknya Belum kita mikirin juga Baju Kolornya Terus abunya Itunya Kan gitu Itu nggak ada yang Mungkin mereka Banyak yang peduli Tapi cuman baru Kata Kasian Oh kasihan Baru mungkin sebatasnya Seperti itu Ya mudah-mudahan Tidak ada yang Lebih peduli Gitu kan Karena begini itu Saya bukan belaga-belagaan Gitu kan Rumah seperti ini Tempatnya seperti itu Bukan belaga-belagaan Itu tadi Kalau buat untuk sendiri Sudah cukup lah gitu Tapi Saya ingin lebih banyak latihan orang-orang Gitu aja Karena saya Bukan setahun dua tahun Tapi udah 23 tahun Ngurusin seperti ini Berarti pertama kali di Tasik Bapak ya Guru-guru saya Yang pertama guru Kalau guru maka dari tahun Tujuh puluhan lebih Gitu Nah terus saya Berguru Akhirnya di ini Nah baru saya Gitu sampai sekarang 23 tahun lama Bayangin coba 23 tahun sendiri Itu kan Masya Allah Dari mulai Pasien 1 Sampai sekarang Udah ratusan itu Ya yang sembuh Alhamdulillah Cuman kan Kalau yang ada keluarganya Yang sembuh itu Rata-rata kan Tidak mau dipublikasikan Karena mungkin akhirnya Gitu kan Nah sekarang Banyak permintaan Yaudah pak Katanya untuk menolong lebih banyak lagi Gak apa-apa untuk Dipublikasikan Tapi ada yang gak juga Ada yang malum Gitu kan Seperti itu Seperti itu Hanya kita nge-vlog Sukaijin dulu Mana yang boleh di-vlog Mana yang enggak Tapi Alhamdulillah Rata-rata sih Ya kan pementungnya Rata-rata bagus lah Gitu Bahkan keluarga juga Pengen di-vlogin ya Biar bisa lihat di Youtube Iya Bisa ketemu kan Gak bisa ke sini Kan bisa lihat dari Youtube Walaah Yang baru itu Yang si Novita Yang dari Cirebon Yang kecil Yang bukan Cirebon Yang dari Lampung Oh yang dari Lampung Itu kan gara-gara Youtube Ketemu Sama saudara-anam Mamanya kan disini Ketemu Wah Nangis-nangis Rangku-rangku Nyariin Katanya itu Udah tahun-tahun Ketemunya di Youtube Alhamdulillah Oh iya Sekarang ada ajak jalan-jalan katanya Sekarang lagi ada ajak jalan-jalan Alhamdulillah Alhamdulillah kan gitu Terus yang dari Ini yang dari Cirebon Senang Ketemu lihat Youtube Langsung disuruh nyanyi Alhamdulillah Jadi Memang dipikir-pikir Alhamdulillah juga Banyak manfaatnya gitu Youtube saya gitu kan Selama ini Memang saya gak mau Sebetulnya Dipublikasinya seperti ini Tapi berhubung Waduh kesini Makan berbeludak gitu kan Yang kita Tolong juga perlu Banyak itu kan Yang kita perlu tolong Cementara kemampuan saya ini Makin terbatas gitu Makanya Alhamdulillah dengan ada Aryan gitu kan Terus masuk ke Youtube Ya sedikit banyak Ada informasi Gitu Terus orang lain juga Yang membutuhkan Ada sedikit informasi Oh disini ada yayasan Yang menangani seperti ini Makanya banyak juga Yang mau katanya dibawa kesini Baru sebatas Nanya-nanya Gitu juga kan Alhamdulillah Satu solusi buat keluarga Yang memang tidak mampu juga Kan gitu Karena kebanyakan memang Satu Merasa aib Terus dikucilkan orang Bukan berarti pemerintah itu Tidak peduli gitu Kadang-kadang Dari keluarganya pun Dia gak mau terbuka Gitu Padahal itu kan Canangan dari pemerintah itu Udah Dari tahun sekian gitu kan Bahwa Tidak boleh ada lagi Dipasung Atau dikerangkeng Tapi nyatanya kan Tau sendiri ya Aryan Ya kemarin Nah sekarang aja yang di Tasik aja Kebupaten Tasik itu Hampir 20 orang lagi yang kita perlu tolong Eko evakuasi Itu usia produktif 19 tahun 18 tahun Bayangin Ini pot-potenya udah dimasuk ke sini Nah mungkin untuk sekarang Karena Nginep kan Aryan Nginep ya Nah biar besok bisa ini Bisa nyari lagi yang agak Kan itu agak jauh ya Tapi Tapi saya pingin lebih banyak lagi nolong orang Amin Sedangkan yang kita tolong itu bukan ODGJ aja Termasuk anak-anak jalanan Oh iya pak Disini Ini juga ya maksudnya Rehabilitas buat Termasuk buat narkoba 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 Terus juga Anak-anak nakal Seperti Para preman Jagar kan disini Tau sendiri kan Gitu kan Itulah berada disini Buat pengajian dan sebagainya Nah itu kan kita nggak semata-mata ngasih solusi dengan dalil aja, tapi bagaimana caranya solusi itu bisa terpecahkan bila mana dia itu ada problem problem misalnya problem usaha walaupun kita nggak kasih modal tapi kita kasih pencerahan itu kan membutuhkan kita segala macam gitu, apalagi misalnya dengan ada modal itu kan lebih bagus lagi kita bisa nolong orang-orang seperti itu jadi sebetulnya, wah disini itu nah inilah jamaah saya yang udah tahunan, mungkin dari Nol dulu, ikut saya gitu kan, sampai sekarang bukan preman ini preman semua disini pokoknya yang tadinya tukang mabok, tukang ngebunuh ada disini, tapi alhamdulillah seudahnya kita ini nah kan kita nggak ngasih solusinya ngaji, orang juga bosen tapi harus di bagian cara kasih solusinya itu bagaimana supaya dia misalnya nggak terjun lagi ke penuman nggak terjun lagi dia mabok-pabok misalnya gitu nggak kasih solusi seperti itu pembinaannya itu jadi bukan udah geja aja anak-anak-naka segala macam kan tau sendiri di sini dirawat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita udah ada di tempat dan kita ini kehilangan jejak katanya bawa motor bisa bawa motor tapi meresahkan bawa parang bawa parang juga nih warga-warga pada panik kita cari informasi dimana? dimana katanya pak? dimana? oh, lagi jalan dulu katanya baru santai tapi besuka pulang maghrib dan lupa tau mbak ya hari sore kemana ada orang keburu kejar orang banyak kaya di ngeresahkan aku mau ngeresahkan 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 senjata di kio-kio golok aduh bahaya benuk panjang benuk panjang benuk panjang benuk panjang benuk panjang benuk panjang ayah nyari osal epe sekarang kemana? dah si tapi sok way pulang dulu pulang dulu habis maghrib juga maghribnya sok hadiyo mbak desa jani besok seurja almi besok ngiring nongkrong antara dia besok karet emang biasa kerasahkan tadi dia nak? sering 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 ngeresahkan di atas di pemerintahan ke tempat rumah di kepala desa di kepala desa tapi pernah ada korban gak? pernah ada korban? belum belum pernah takutnya takutnya ada korban ya? masyarakat pun takut takut harus cepet-cepet ditindak lanjutin ketakutannya warung semua tutup kalau ada dia gua golok aduh yaudah nunggu paling kalau ada evakuasi oke kita nunggu jam hampir sejam sampai malam jadi kehilangan jejak tapi alangkah bayinya harusnya ada perwakilan nah kebetulan datang palurah disitu tuh kita ngobrol-ngobrol nih ini palurah ya saya palurah jadi gimana pak? di kronologi anak sampai meresahkan saya ucapkan terima kasih pak kepada bapak bapak juga bapak jadi sama bangerian juga sama bangerian tiap malam bahkan yang mengancam nyawa orang lain bawa golok bawa pisau itu secara tiba-tiba itu spontan makanya kami sangat resah ini beban beban moral beban mental kalau tidak diamankan kalau tidak di takutnya membahayakan untuk dibina untuk di apa di 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 bingbing di bingbing saya ucapkan terima kasih sama-sama terima kasih ada satu lagi pak jadi ada dua disini banyak ya ada tiga kemarin itu kan udah diambil satu yang minum bensin iya waktu itu kita ekskipsi disini Pak Sarja Pak Sarja itu kenapa? itu masih di dekat sungai itu Pak tempat nginapnya juga dekat sungai itu ngamuk juga meresahkan juga masyarakat itu mah cuman ke warung-warung Pak ke warung-warung malah malah jadi keluarga sudah bosan sudah capek tinggal nunggu bayar nunggu bayar ke warung kalau tiap tiga hari sekali bayar 150 ribu bayar 150 ribu bahkan 200 ribu itu kan masa sekarang lagi keluarga udah ada informasi belum Pak yang survei tadi lagi-lagi disurvei lagi disurvei dulu mudah-mudahan ada ada informasi nanti kalau udah ada informasi baru kita ambil selamat menikmati ya pelan-pelan aja pelan-pelan udah pasrah kok udah pasrah udah pasrah udah pasrah abis udah pasrah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada kalau lu nanti dah ya 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 ini dikubahkan ya aman 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 diibahkan ya diibahkan baik diibahkan baik diibahkan kali ini kali ini ngeri 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 iya habis IO nantong dulu nge-nge-nge nge-nge mong-nge 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 alat ularinnya aduh ma mong-mong srp peku ini nya kemana nggak paku paku pabin saya sejata iya jimat kita gak keburu ini maksudnya tadi dadakan langsung aja baru siap-siap menaik kubil ini bahaya soalnya harus bener-bener dibukanya kita kasar gitu mesti yang rokok yang dibuat di penta kita bungkul busing aduru, busing aduru 5 di pak AC, pak merek mesti ngagung gak ada apalagi ayo, ayo, ayo kita ngomong di keraian wakil mas ngomong, namanya Allah kita sudah suka cerita, kita sudah di keraian wakil kita sudah di keraian wakil mana sih Arya ya dirulah dirulah rumah aman, aman aman ayo, ayo ayo, lis enggak aman, aman, yuk, yuk, masuk yuk ik, ik, ik. ik, ik daí disitu, nah ik, américin mik, 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 mik Rita medley Oh, kenai, nggak apa-apa tuh. Tuh, aman kan? Aman ya? Tentu dulu. Salamannya lah. Alhamdulillah. Iya, cek lah. Iya, cek lah. Iya, dia cek deh, Pak. Tunggu mau wajah. Lain senjata. Bungkar ayam sama Tuan, Pak. Bungkar ayam. Itu cek dahulu. Wanda pun rancur Rp. 25.000. Pake mali udut, biak. Nih, minum dulu minum. Gue di... Di wapan. Itu pinggir, ya. Bungkar ayam. Nih. Hausnya. Kampuranya tadinya bisa nyari. Kampura. Iya, ayah-ayah dikumpulkan. Kayak dari itu. Di pesantren. Orang pesantren adalah. Pesantren. Pesantren. Ngaji, ngaji. Belajar ngaji. Ah? Bukan, tinggal di pesantren sekarang. Ya. Biar jadi lebih baik lagi. Biar jadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Mau pesantren? Mau pesantren. Bener. Luas, luas. Luas. Luas tadi di gerbeknya. Luas. Agak peluasan di rumahman daya urutnya. Ya? Nunghal. Nunghal ya. Mühal. Hari jurutnya. Alhamdulillah. Sekarang jadi tenang. Soalnya ini setiap hari suka ini.. Tidak apa miracond Mayor expected. Gā ya, nggak kabagia. Ya udah bagus. Selananya. Kayaknya samaan, ponpenek tuh Siap Udah kita sekarang menuju ke Yayasan Yayasan, pesantren mana? Pesantren Darul Ihsan Nah disana nanti tinggal disana Alipari? Iya Pakai baju kokok Kapal Alipari , Bcing